Siang itu langit solangkan menampakkan cahayanya, matahari pun terhalang derasnya hujan. Pak Kusmin masih tertutup lemas di warung soto miliknya, sepi, senyap, hanya suara jam dinding yang memegihkan kelingnya. Tiga jam sudah Pak Kusmin masih sabar menunggu pelanggannya, tapi kenyataan itu masih sama, tak ada pelanggan yang memampir di warung soto miliknya. Hingga, waktu pun menjelang malam, dan kejadian itu sering dialaminya, semenjak kakaknya membuka warung di sebelahnya. Banyak kesabaranlah yang menjadi pendahasi agar warung soto miliknya tetap berdiri. Tiga tahun pun berlalu, warung soto milik Pak Kusmin semakin sepi, hutang, mulai menumpuk di mana-mana. Bahkan Pak Kusmin dan istrinya mulai menjual barang-barang berharga milik mereka. Sudah jatuh kini tertimpa tangga, istri Pak Kusmin mulai sakit-sakitan, dan diponis terkena penyakit kanker ganas. Mau tak mau, Pak Kusmin harus merelakan rumahnya untuk dijual, untuk pengobatan istrinya. Kontrakan rumah 4x4 itu pun menjadi tempat satu-satunya, istriahatnya saat ini. Cipiran mulai tersungging dari mulut tetangga, apalagi anak perempuannya yang bernama Dila. Sering pulang malam, tanpa tahu Dila bekerja sebagai apa. Mereka langsung mengecap, kalau putri satu-satunya Pak Kusmin itu perempuan nakal. Pak Kusmin sendiri dilahirkan hanya dua bersaudara, dia dan kakaknya. Tapi Pak Langit dan Bumi, Pak Kusmin memiliki sifat yang sangat berbeda dengan Pak Kusmin. Keluarga satu-satunya yang dimilikinya saat ini. Pak Rusti seolah-olah dengan kondisi adiknya saat ini. Sifat sombong yang dimilikinya sering dijadikan bahan untuk bisa mengelola Pak Kusmin. Tahun pun berganti tahun. Kondisi Pak Kusmin semakin parah. Tak ada lagi orang yang mau menolongnya. Hingga, tiba-tiba Pak Kusmin bermimpi disatangi oleh laki-laki tua berjenggot lengkap dengan kubloh usangnya. Di dalam mimpinya itu Pak Kusmin akan mempunyai herta melimpah. Asal, mau menuruti kata-katanya. Awalnya Pak Kusmin pun mengabaikan dan menganggap hanya bunga diturut saja. Tapi anehnya mimpi itu masih sering muncul hingga empat malam berturut-turut. Disinilah iman Pak Kusmin dipertaruhkan. Secara diam-diam Pak Kusmin mencari tahu akan siapa sosok kakek tua di dalam mimpinya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja laki-laki yang bernama Mbak Sinto itu muncul di hadapan Pak Kusmin yang sedang kebingungan. Dan dengan sekejap, Pak Kusmin berada di kubuk tua di area hutan jati. Dengan asap menyan yang masih mengepul, Mbak Sinto seolah meniukan sesuatu di area matanya. Hingga Pak Kusmin pun hanya menganggupkan kepalanya, sahabah Sinto mengajukan sepersaratan. Satu jam kemudian, Pak Kusmin pulang dengan senyuman yang meratah. Senyuman yang sudah lama hilang dari dirinya. Dila yang hitam pahiran mencoba mendekati dan bertanya kepada ayahnya. Disinilah, perbincangan dimulai. Kita bisa menjadi orang kaya raya, Nduk, ucap Pak Kusmin dengan nada sembringah. Dila semakin heran dan penasaran dengan kata-kata ayahnya itu. Setelah menceritakan semuanya, Dila pun setuju dengan putusan Pak Kusmin. Malam berikutnya yang bertepatan dengan malam Jumat Gliwon, Pak Kusmin bersama Dila beranjak melangkah ke rumah Mbak Sinto. Entah bagaimana, mereka dengan sekejap sampai di kubuk Mbak Sinto, yang bisa dikatakan sangat jauh dari kontrakan Pak Kusmin. Koewe siap, Nduk, ucap Mbak Sinto sambil membakar menyan. Dila hanya menganggu dan pasrah menuruti kata-kata dari kakak tua itu. Pengantin Pocong Hitam Itulah ritual pesukian yang dijalani Pak Kusmin saat ini, di mana Dila akan dikawinkan dengan sosok pocong, dan harus siap dikawali makhluk-kubi itu kapan saja. Setelah persyaratan dilakukan, Dila disediakan kamar khusus, dan kamar itulah saksi dari semuanya. Gelap, tanpa ada cahaya sedikitpun, tapi Dila dapat menikmati sensasi malam pertamanya dengan suaminya. Tiga jam kemudian, Mbak Sinto mengetuk pintu kamar, dan melihat Dila yang bermandikan keringat. Segera, Mbak Sinto menyuruhnya mengelap sisa-sisa lentir di tubuhnya, untuk nanti dijadikan kuah soto, dengan cara mencampurkannya. Pulanglah, dan lihat di atas kasuh mundur, kata Mbak Sinto. Menurut penjelasannya, sosok pocong yang kini sudah menjadi suami kuyumnya itu, akan memberikan harta yang melimpah, setelah usia melakukan hubungan badan. Dan sisa-sisa lentirnya bisa dicampurkan ke dalam kuah soto, yang dapat membuat laris dagangan Pak Kosmin sendiri. Tapi, semua harta yang didapat, hanya di Lala yang berhak, karena dia sebagai istrinya. Kalaupun nanti ada orang yang diam-diam tahu, atau sengaja merupakan harta di Ila, maka suami atau si pocong hitam itulah, yang akan bertindak. Mendengar penuturan dari Mbak Sinto, Pak Kosmin pun menganggut dan mengerti. Dila pun, segera mengajak ayahnya itu untuk pulang, karena sudah tak sabar ingin melihat harta yang melimpah, seperti yang dijanjikan oleh Mbak Sinto. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Dila meloncak kekirangan karena melihat sekepuk uang, serta beliau emas yang kemerlap di atas kasuhnya. Setelah perkawiran kopi itu terjadi, kondisi perekonomian Pak Kosmin mulai membaik, bahkan, 10 kali lipat dari sebelumnya. Warung sotonya pun kini dibanjiri pengunjung berkat lendir, dari si pocong hitam itu sendiri. Kondisi istri Pak Kosmin pun berangsur mulai membaik, berkat pengobatan alternatif yang lumayan mahal. Penampilan dilabas seorang putri, wajahnya cantik terawat, dan lengkap dengan aksesoris yang melekat di tubuhnya. Dua tahun sudah, keluarga Pak Kosmin merasakan kenikmatan semu. Mobi mewah, rumah berlantai tiga, serta cabang warung soto, yang ada di mana-mana, membuat Pak Kosmin lupa diri. Pencapaian Pak Kosmin membuat diri saudara kandungnya, yaitu Pak Rusdi. Pak Rusdi pun mulai curiga dengan kekayaan yang didapat secara tiba-tiba uladinya itu. Hingga, suatu pagi, Pak Rusdi yang tak sengaja melihat Dila kotakannya berjalan dengan tampilan super mewahnya, menumpangi mobil peluaran terbaru, membuat panas Pak Rusdi. Dengan sengaja Pak Rusdi mengambil Dila, dan melontarkan kata-kata pedas. Tak hanya itu saja, Pak Rusdi tega merampas kalung serta kas Dila. Tanpa Pak Rusdi ketahui, ada sepasang mata merah yang mengawasinya. Dialah, si Pocong Hitam. Pocong Hitam itu menangkap tajam ke arah Pak Rusdi. Halnya dengan hitungan detik, Pak Rusdi pun mati tertabat truk dari depan saat mencoba berlari. Dila yang merasa ngeri atas kejadian Pak D-nya itu benar-benar merasakan kemurkaan dari si Pocong Hitam. Dan hal itu semakin membuatnya takut. Dengan berjalannya waktu, Dila pun merasakan kehampaan sebagai wanita pada umumnya. Dia ingin merasakan efek normal dan mempunyai pasangan manusia sama sepertinya. Pernah, suatu kali dia mengutarakan niatnya untuk berhenti dari kemusrikan ini. Tapi Pak Rusdi menentangnya. Laki-laki itu sudah terlena akan duniawi, tanpa menghiraukan masa depan anaknya. Pernah suatu hari ada seorang pemuda yang melamar Dila. Tapi pemuda itu langsung tewas secara tawa aja. Dan itu saja, semua itu akibat ulah dari si Pocong Hitam, yang sudah menguasai jiwa dan neraka Dila. Tanpa disadari, mereka sudah dijadikan tumpal oleh Pak Kosmin. Tahun berganti tahun, tak terasa, umur Dila sudah menginjam 40 tahun. Di usianya ini seharusnya Dila sudah mempunyai keluarga lengkap dengan anak-anak yang lucu. Hidupnya gini semakin hamba. Sayangnya juga semakin tua. Dan ibunya baru saja meninggal. Tak ada laki-laki yang membedekatinya, karena sudah dipastikan mereka akan mati sia-sia. Uang yang dimilikinya semakin tak ada artinya. Tubuhnya gini kurus kering, karena sungguhnya diisap oleh si Pocong Hitam. Akibat sejak malam harus melayani dari mahrif, hingga ajan subuh berkemandang. Sungguh, batin Dila pun tersiksa. Hari itu Dila sudah bertekad bulat untuk menghentikan peniksaan ini. Dia pun mendatangi Mbak Sinto, meminta untuk memutuskan perjanjian dengan setan tersebut. Tapi silahnya rumah Mbak Sinto lenyap beserta orangnya. Kini tak ada laki yang mau mendekati Dila. Dan itu artinya, tak ada laki tumbal untuk pesugihannya. Karena sudah dua purnama Pak Kusmin tak menyediakan tumbal, akhirnya Pak Kusmin lah yang menjadi korban. Dia ditemukan mati secara mengenaskan di kamarnya sendiri. Dila pun semakin depresi dengan semua hal yang terjadi. Tinggalnya seperti orang yang tak waras. Setiap hari, Dila mengunci diri di kamar. Dan jalan satu-satunya untuk menghentikan penyusrikannya itu, dia pun kemudian mati bunuh diri. Sampai sekarang, rumah yang berlantik tiga itu dibiarkan terbengkalai oleh warga sekitar. Mereka tak berani mengusik, apalagi masuk ke dalam rumah. Karena menurut penurunan para warga sekitar, rumah itu sering terlihat penampakan sosok boceng. Dan juga sering terdengar suara rimpian orang menangis. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya! Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.